Sementara itu, sidak ke pasar Randik Sekayu dilakukan oleh Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan beberapa waktu lalu. Dalam sidak ini, Komisi 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, berencana akan manggil pemborong dan PPK pasar yang ambruk saat hujan petir beberapa waktu lalu. Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua Abu Sari mendatangi pasar Randik yang terletak di Kecamatan Sekayu, Pusibajwasin. Kedatangan rombongan anggota Dewan tersebut bertujuan untuk meninjau dan memastikan kondisi bangunan pasar Randik yang romboh akibat disambar petir beberapa waktu lalu. Menurut Abu Sari, sebagai mitra kerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pihaknya sengaja datang ke pasar Randik Kota Sekayu untuk memastikan apa yang menjadi kebutuhan dari pedagang pasar tersebut sekaligus meninjau pembangunan pasar Randik yang sempat teroboh karena disambar petir. Dari pengecekan ini, Abu Sari selaku Wakil Ketua Komisi 2 berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki karena masih dalam pasar perawatan oleh pemborong yang mengerjakan pembangunan pasar tersebut. Selanjutnya menurut Abu Sari, pihaknya akan memanggil kontraktor, PKK, dan konsultan serta pembangunan pasar tersebut untuk memberikan klarifikasi penyebab robohnya tembok pasar tersebut. Kegiatan hari ini seberjauh Pak, hari ini kegiatannya apa Pak? Kami dari Komisi 2 DPRD Provinsi Nusatan yang punya mitra kerja Dinas Perdagangan dan pasar hari ini melakukan kunjungan kerja secara sidak ke pasar Randik di Sekayu yang mana pada tahun 2001, kami melakukan kunjungan kerja ke sini. Terus hasil kami kunjungan kerja bahwanya di pasar Randik ini masih membutuhkan tempat los-los berjualan. Akhirnya kami anggarkan melalui bantuan-bantuan bubarnur untuk perluasan pasar Randik di tahun 2002. Alhamdulillah dapat, tapi yang kami dengar kemarin adanya permasalahan pasar Randik ini belum ditunggu, belum ditempati oleh pedagang, sudah roboh. Makanya hari ini kami datang untuk memprojek apa permasalahan sebenarnya. Pokoknya setelah kami mendengar informasi, permasalahannya dari bluduk atau petir bahasa anong. Tapi Alhamdulillah begitu kejadian, karena ini masih dalam masa perawatan, langsung diperbaiki langsung oleh pihak pekorong. Dan baru ini sudah turun di PIK, melakukan pemeriksaan yang notabene-nya insya Allah tidak ada semua. Nah, oleh kata itu, untuk mengklarifikasi permasalahan ini supaya jangan simpang siur, antara TAP di Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Musi Banyu Asin, kami dari Komisi 2 akan melakukan pemanggilan terhadap kepala pasar, di PIK-nya kontraktornya termasuk konsultan. Dan hasil dialog nanti, kami akan mengambil sesuatu untuk simpulan, berita acara.